Assalamualaikum teman-teman di video kali ini kita masih membahas tentang cara membeli tiket kapal pelni setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang cara membeli tiket melalui layanan whatsapp call center dan kita juga sudah bahas tentang cara beli tiket online lewat web resmi pelni nah pada video kali ini kita kembali membahas tentang cara beli tiket melalui aplikasi pelni mobile walaupun sebelumnya kita sudah pernah bahas juga di video ini karena ternyata sekarang aplikasi pelni mobile itu sudah ada yang terbaru nih teman-teman dan aplikasi pelni mobile yang lama yang pernah kita bahas sebelumnya itu kini sudah tidak bisa digunakan lagi nah apa sih yang terbaru dari aplikasi ini? menurut informasi yang ada di instagram resmi ptpelni kita bakal menemukan banyak kemudahan menggunakan pelni mobile aplikasi mulai dari cek pemesanan, menambah daftar penumpang, check-in lebih mudah, serta channel pembayaran yang lebih banyak oke langsung aja kita install aplikasinya seperti biasa buka playstore kemudian ketik pelni mobile setelah selesai install kita buka aplikasinya karena ini aplikasi baru kita harus daftar lagi nih teman-teman daftar akun lagi gak bisa pakai akun yang di aplikasi lama kita masukkan nama email nomor hp kata sandi kemudian ketik ulang kata sandi lalu daftar akun berhasil dibuat kita disuruh untuk cek email untuk melakukan konfirmasi kita klik link yang dikirimkan ini dan sudah berhasil terkonfirmasi selanjutnya kita buka lagi aplikasinya masukkan email dan password setelah masuk kita disuruh lagi pilih metode pengiriman OTP kita pilih pengiriman OTP lewat email lalu kita cek email lagi nih untuk melihat kode OTP yang sudah dikirimkan lalu kita kembali ke aplikasi lagi masukkan 6 digit kode OTP lalu klik validasi dan oke selesai selanjutnya aplikasi sudah bisa kita gunakan untuk membeli tiket dan lain-lain kita klik ini tiket kapal seperti biasa pilih pelabuhan asal lalu pelabuhan tujuan pilih tanggal keberangkatan jumlah penumpang lalu klik cari pelayaran lalu kita masukkan detail penumpang dari nama nomor identitas jenis kelamin tanggal lahir lalu simpan lalu klik lanjutkan ke pembayaran maka akan muncul metode pembayaran nah di aplikasi terbaru ini metode pembayarannya sudah bisa lewat bank transfer teman-teman alhamdulillah bisa lebih memudahkan karena kita gak harus ke Indomaret atau Alfamart seperti aplikasi yang lama setelah kita pilih metode pembayaran maka akan muncul total tagihan kode pembayaran dan batas waktu pembayaran kita akan dikirimi juga email pemesanan tiket selanjutnya langsung saja kita bayar saya pakai mobile banking mandiri atau living mandiri jika teman-teman juga pakai ini kayak gini caranya setelah masuk kita pilih bayar di kotak cari penyedia jasa ketik vnet Indonesia klik yang di bawah ini yang di pembayaran baru lalu masukkan nomor virtual account atau kode pembayaran kemudian masukkan nominal lanjut lanjut dan selesai langsung muncul notifikasi dari aplikasi bahwa pembayaran sudah diterima di aplikasi di bagian pesanan nanti akan muncul etiket yang nanti tinggal diperlihatkan ke petugas di pelabuhan oke pembelian tiket lewat aplikasi pelni mobile selesai selanjutnya kita siap untuk berlayar sekian video kali ini terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sesuatu selamat menikmati